Sudah pagi, berarti saatnya kita masak telur. Dan Justin suka banget telur ceplok. Oh, jangan lupa tambahkan sedikit garam ya. Yap. Sekarang aku butuh alat dapur yang tepat untuk membaliknya. Wah, berantakan sekali. Udah kayak kapal pecah, Justin. Kalau acak-acakan begitu, kapan ketemunya? Aha, pakai pemotong kue ini bisa nggak ya? Coba aja deh. Telurku. Waduh, kayaknya telurmu gosong. Aku mesti ulang dari awal lagi. Hei, apa itu dituang sampah? Kutaruh sini dulu biar bisa lihat apa isinya. Sekarang aku paham kenapa ini dibuang. Tapi kayaknya bisa ku jadiin barang baru. Berikan fungsi baru untuk binder bekas dengan kiat pintar ini. Kamu cuma butuh bagian besi tiga ring ini. Dengan lem tembak panas, oleskan lem di sepanjang bagian belakangnya. Cepat ambil sebelum lemnya kering. Pilih pintu lemari manapun dan tempelkan di bagian dalamnya. Biarkan tiga ringnya terbuka supaya kamu bisa menggantung peralatan masak di sana. Dari spatula sampai pengocok telur. Berpikir kreatif memang menyenangkan ya. Semua bisa teratasi. Sentuhan terakhir yang manis, Justin. Hmm, nantangi nih. Ngapain nangis-nangis gegara kamu? Gak boleh mewek. Perlu amunisi lah. Biar tetap setrong. Udah siap sedia. Pakai dulu topeng pelindungnya. Biar baunya gak nembus. Bersedia? Siap? Ciat! Halo! Wah, baunya nyengat banget. Mau masak besar ya? Aku kan chef pro. Gak nangis dong ngirisnya. Oh, bikin gak betah aja. Ngedance-mu barbar lho. Gak mau jadi dancer aja. Masa sih? Waduh! Sodanya muncret semua. Oh, jadi kotor deh. Tenang, biar ku bersihin. Hmm, aku tahu deh perlu ngapain. Hmm, pasti bakal seru nih. Punya semangka gede. Taruh kayak gini. Kalau udah, lubangin. Pasang kerannya di sini. Ke arah bawah. Masukin minumanmu deh. Bisa muat dua liter kok. Sip, siap disajikan. Kalian haus kan? Cobain nih. Mau dong? Ngapain pake botol kan? Selain praktis, bentuknya juga keren. Cukup buat minum semua tamu. Cheers dulu. Untung aja kue di toko masih sisa satu. Iya, dia pasti suka. Suara apa tuh? Biarin deh. Eh, aku hampir lupa. Topi pesta? Sentuhan akhir biar sempurna. Jangan lupa dekorasi. Detail imut bikin pestanya makin meriah, kan? Sodanya siap. Dikit lagi selesai nih. Oh, udah rame dekorasinya. Tinggal satu lagi. Nyalain dilinya yuk. Itu kayaknya suara dia gak sih? Kita harus ngumpet. Jangan, kesini aja. Duh, kuenya. Gak sengaja kupotong. Hei, lagi pada ngapain? Wah, semua ini buat aku. Selamat ulang tahun. Wow, putus sendok nih. Kue di dalam gelas unik juga. Kalian kreatif banget. Yep. Bersulang. Ternyata kue di dalam gelas lumayan keren. Kapan semua PRku bisa kelar nih? Oke, kayaknya aku mulai ngerti. Ah, patah segala lagi. Aku ngapain sih? Aku gak ngerti sama sekali. Untung udah bikin kopi hitam. Oke, fokus. Aku seharusnya tahu jawaban soal ini. Coba ah, kerjain lagi. Kayaknya, jawabannya B. Isi ulang kopi. Gini baru seger. Hmm. Ah, mataku udah mulai gak fokus. Oh. Ayo dong, jangan ngantuk dulu. Harus buka mata terus. Ah, PRku. Semuanya basah. Kacau deh semua. Aku ceroboh banget. Waktunya isi ulang. Kamu lagi ngapain? Kopimu tumpah ke PR besok. Ya, kasian banget sih. Andaikan aja aku bisa bantu. Eh iya, aku emang bisa bantu. Sini cangkirmu. Sini cangkirmu. Tutup kaleng keripiku pas banget nih. Harusnya sih gak tumpah lagi. Sampai mana tadi ya? Tidak. Wah, kopiku gak tumpah lagi. Lili jadi penyelamatku hari ini. Angetnya jadi lebih lama juga. Dia bisa bantu ngerjain PR aku gak ya? Ada yang lapar? Aku bikin waffle mini. Santai aja. Semua pasti dapet kok. Makasih banyak, Sofia. Seribu lapis juga aku kuat. Aku juga. Eh, teman-teman. Jangan lupa nafas. Gimana cara bikinnya? Resepnya simpel kok. Tuang mie yang udah mateng ke pemanggang waffle. Ratain sedikit. Lalu tekan yang keras. Crispy banget. Oh, masih panas. Gampang kan? Aku harus ngasih resep ini ke anakan aku. Yup, aku emang jago. Jangan favoritku setiap hari. Makan siang. Keju dobel dong. Mungkin beberapa lapis lagi. Asik. Buat langkah terakhirnya. Masukin ke microwave. Aku pengen semuanya melelah. Oh, taruh sini. Kemari sandwichku. Kenapa nih? Kok bentuknya jadi gini? Setengah kejunya keluar dari roti. Nyebelin banget. Ada apa? Sandwichku luber gitu. Menarik. Pernah coba lihat ini? Taruh rotimu di piring. Dan lipat kejunya kayak gini. Lalu, taruh di tengah. Kemudian, potong lingkaran pakai gelas. Pastikan kedua lapisannya terpotong. Keluarin lingkarannya dan masukin ke pemanggang roti. Baunya enak. Ada yang mau roti panggang keju mini? Keren. Meleleh sempurna juga. Makasih tipsnya. Hmm, enaknya. Olahraganya parah. Sekarang waktunya ngisi bahan bakar. Semoga ini cukup. Oh, imutnya. Satu telur siap meluncur. Nyalain kompornya. Kenapa nih? Oke, ternyata malah meledak. Aku siap melulu. Aku harus makan apa dong? Pengering rambut Sofia. Boleh pinjam bentar? Makasih. Emang rambut dia basah. Oke, sumber panas udah siap. Semoga bisa. Telurnya berubah. Lihat. Udah mau mateng. Oh, Tio. Bisa balikin? Kirain mau buat apaan? Yang penting sarapanku mateng. Hooray. Gigitan pertama selalu paling enak. Ripiknya enak. Tapi aku masih super laper nih. Ada makanan gak di sini? Uh, kulkas. Yes, ada. Kemarilah burger. Aku mau makan sekali lahap. Adaw. Kenapa keras gini? Pasti udah kelamaan ditaruh di kulkas nih. Sekeras batu. Kamu punya burger? Makasih. Uh, gigiku hampir copot. Tapi aku punya ide. Mau bikin burger mu lunak lagi? Cemplungin aja ke dalam air. Terus tinggal masukin ke oven. Jangan lupa dipanasin dulu. Dan sekarang tinggal tunggu deh. Kira-kira lima menit cukup. Burger kita siap. Seharusnya sekarang hangat dan lembut. Lihat nih. Olivia. Itu punya aku. Ingat. Akhirnya jam makan siang tiba. Wow. Hati-hati Olivia. Ayo coba lagi. Ya ampun. Saus tomatnya muncrat-muncrat. Tidak. Sausku ngenain orang ya? Oh, kalian imut banget. Kayaknya dia gak sadar. Yang bener dong. Malah ke aku. Aku juga kena Olivia. Sini kasih aku. Perhatiin trip ini ya. Masukin ayammu ke kantong. Kayak gini. Terus tuang saus tomatnya sesukamu. Nah, tinggal dikocok. Hampir siap nih. Sekali lagi. Dan mari lihat hasilnya. Sayap ayam saus tomat sempurna. Hmm, ini jatahku ya. Kamu pinter deh, Hana. Yah, tutupnya lepas. Kenapa sih aku siang mulu? Aku suka banget acara ini. Bisa-bisanya dia mau cium cowok lain. Padahal udah punya pacar. Ya kan? Pasti bakalan drama banget tuh. Tunggu. Keripiknya mana? Jennifer, kamu habisin semua. Pegang. Biar mangkoknya aku isi lagi. Uh, keripik. Yum. Hah? Kamu tuh kayak monster yang rakus banget. Masih ada camilan lagi nggak ya di sini? Yes. Yah, yang ini juga kosong. Coba di lemari. Ih, camilan sehat. Nggak deh, makasih. Ada apa lagi ya? Apa ini? Roti basi? Iyuh. Mungkin di kulkas ada. Kosong. Kosong. Kosong semua. Hmm, ada kejunya Isa nih. Lumayan daripada nggak ada. Makan ini aja deh. Oh, Annie lagi bukain keju. Wah, iya. Kayaknya dia mau nyemil itu. Kasian gara-gara aku nih. Annie, tunggu. Sini, potong aja kejunya jadi kecil-kecil. Sekarang masukin ke microwave. Terus biarin microwave ngurus sisanya. Kamu mau bikin apa? Tunggu aja, pasti berhasil. Udah siap. Nih, camilan yang lebih enak. Wow, potongan kejunya jadi kejuran nyah. Aku mau yang ini. Huh, kamu nggak bercanda, Jennifer. Jadinya enak lho. Monster camilan tahu cara bikin camilan yang lebih enak. Huh, yep. Punya aku sekarang. Hmm, harumnya jeruk ini. Saatnya bikin jus segar. Ah, ternyata merasnya susah. Uh, gerah banget. Istirahat dulu deh. Untung ada kipas angin. Sejuk. Oke, udah mendingan. Saatnya nyoba lagi. Ayo. Beras. Uh, nggak adil banget. Wah, ini punya jus dingin. Enak banget tuh. Yah, yah, yah. Abis. Jennifer, kamu ngeliat apa? Nggak bakal dapet jus kalau gini caranya. Aku nyoba bikin jus jeruk tapi susah banget. Oh, gitu. Nah, sini ku bantu. Sebelum kamu peras jeruknya, kelindingkan dulu. Kelindingkan sambil tekan kuat di atas meja. Pasti hasilnya bakalan beda. Hmm, emang bisa kalau gitu caranya? Mudah kok. Apalagi kalau kamu punya sedotan. Tusuk aja dan kamu bisa minum jus jeruk langsung dari buahnya. Segarnya. Oh, wow. Coba dong. Aku mau juga. Keren deh. Enak lagi. Ini jus terbaik yang pernah aku minum. Nggak lagi. Hop. Dasar maling jus. Wah, gelap dan hangat nih. Ini bakal sempurna. Saatnya menggulung. Yang rapi biar bisa masuk ransel. Jangan lupa panciku. Ini juga marshmallow. Dan tusuk sate. Termos jangan ketinggalan. Toaster buat bikin sarapan. Wah, kayaknya Jennifer mau kemah nih. Dia selalu aja bawa semua. Oke, semua siap. Saatnya berangkat. Uh, berat banget. Kemah kali ini bakalan seru. Jennifer, barangmu pada jatuh tuh. Apa ini yang ketinggalan? Ada-ada aja yang dia bawa ke kemah. Tunggu. Aku dapet ide bagus. Ambil satu tusuk sate dan marshmallow. Tusuk marshmallow dengan tusuk sate. Satu tusuk bisa muat lebih dari satu. Beri jarak antar marshmallow ya. Ini dia. Tiga marshmallow siap dipanggang. Toaster juga udah dicelokin. Taruh aja marshmallow di atas toaster dan panggang deh. Putar-putar tusuk satenya biar gak gosong. Jadi juga. Marshmallow panggang rumahan. Siapkan biskuit dan coklat. Ambil marshmallow dari tusuknya. Hello, s'more yang lezat. Uh, lembut dan enak. Dan masih ada dua lagi. Bukanya barengan yuk. Hah, cuma kue polosan. Wah, ada roda keberuntungan. Pedas, manis, asem. Maksudnya? Uh, ada tombol. Pencet gak nih? Pencet, biar aku aja. Rodanya muter. Asem, gak ngerti. Oh, lemon. Langsung jatuh ke tanganku. Mungkin perlu kamu taruh di atas kuemu. Oke. Nih, ku peres langsung. Pencet tombolnya juga dong. Dapet asem juga tuh. Au, apaan nih? Kau bukan lemon? Oh, dapet acar tuh. Mau bikin kue acar, bu. Tuh, acarnya udah merata. Pencet lagi, Gi. Pedas. Kacau nih. Uh, cabai merah. Makasih ya. Tantangannya makin ngadi-ngadi. Tuh, cabainya udah kususun. Giliranmu lagi. Manis. Aku dapet manis. Waduh, mulutku kenapa nih? Masih ada lagi. Tiga sekaligus. Perlu ku taruh di atas kue ya. Kue estetik buatanku. Mencet tombolnya barengan aja. Wah, rodanya berubah lagi. Popping sugar dan wasabi. Mau gak mau harus kita tuang. Gak kebayang deh sama rasanya. Tambahin wasabi. Oke, segini cukup. Kita cobain yuk. Jadi dak dikduk. Manis, tapi asem. Lumayan sih. Mungkin punya ku juga enak. Oke, aku icip nih. Pedas, pedas. Bentar ya. Wow, larinya cepet banget. Hei, ku buka duluan ya. Waduh, beneran nih. Saos sambal paling pedas. Semangat kakak. Kamu pasti bisa. Udah kurekam nih. Oke, aku coba ya. Waduh, pedas banget. Wuh, tapi boleh juga sih. Nampol di lidah. Oh iya, mending gini aja. Pasti bisa kusulap. Berhasil. Isinya sayap ayam goreng. Pasti bakal jadi kombo yang cocok nih. Tuang sausnya sampe rata. Baunya super nikmat. Langsung serbu. Nah, gini baru mantep. Jadi pengen aku tuh. Wah, soda asem. Baru tau deh ada soda ginian. Oke lah, langsung icip aja. Uh, asem banget. Sekalian aku prank aja kalau gitu. Pasti bakalan epic. Wow, asemnya gak ada lawan. Coba lagi ah. Wah, jadi pedas. Wah, kenceng juga tuh larinya. Emang prank terdabes. Uh, ramyun pedas. Terdabes nih. Kayaknya rada pedas ya. Perlu dimasak dululah. Masa dimakan mentah-mentah. Siap nyumpit. Suapan pertama pasti mantep. Paling gede tuh rupanya. Semua bisa kulibas kok. Uh, beneran pedas. Minta air es dong. Mending pakai susu deh. Lega. Giliranku kan? Wah, sari lemon seger. Mau minum? Semoga gak terlalu asem. Pengennya ada manisnya juga. Coba ah. Wah, wasem banget. Bikin lidahku gelu. Iya. Mau icip gak? Kuambilin ya. Yang banyak. Perlu bahan rahasia deh. Jangan ngintip. Dia ngapain sih? Cakep kan? Perhatiin nih. Tadinya biru, ya kan? Dengan satu hentakan. Balik lagi jadi lemon. Wah, mantul. Eh, tolong ambilin lap dong. Apaan nih enang kering di hidung? Ampun deh. Gimana ceritanya? Hah, beres. Udah siap kan, ciwi-ciwi? Lah, ayamnya kok mentah? Pijet bentar pakai minyak. Hah, ngerti. Tenang aja, Yam. Ntar juga kamu bakal rileks. Tutupin auratnya dong, biar sopan. Kasih tau ya kalau kepanasan. Harusnya sih gak apa-apa. Santui aja, Yam, oke? Aku gak lagi ngehalukan. Dah enak kan? Sudah. Mending buka piringku aja. Acara setoples harus diapain? Ya elah, bukannya susah bener. Perlu olahraga deh. Pas banget nih momennya. Ayo otot, kamu setron. Tuh, bisepku makin gede kan? Lihat nih, udah kelar. Kerja kerasku berbuah manis. Keren banget, Julie. Bakal kebuka kok. Kenapa sih ini? Bantuin dong. Hah, malu-maluin aja deh, ah. Tuh, gampang. Tadi ku bantu lepasin kok. Ada ya yang suka ginian. Kelihatan seger sih. Agak kriuk-kriuk juga. Air asinnya bikin gak nahan. Perlu nambahin bahan nih. Panasin dulu kali ya. Sip, kita masak ayamnya. Uff, baunya menggoda ini man. Udah coklat keemasan. Sumpah ngiler berat nih. Tetap perlu saus pedas deh. Bakal tambah enak gak ya? Luf banget deh sama ayam gini. Kelihatan maknyus. Semoga perutku kuat deh. Enak-enak aja kok. Oh, agak nampel nih. Mulutku ngebul. Untung gak ngambil yang itu. Uff, semangka mengkal emang gak ada tandingnya. Manis plus swagger. Pasti bisa ku habisin kok. Eh, bentar-bentar. Jangan sampai bajuku kotor. Siap motong-motong. Dan nusuk-nusukkan. Coba kita gabungin. Siap masuk mulut. Yap, manis banget. Sisain dikit dong. Dikit aja. Dikit aja. Boleh ya? Oke. Cuma nyobain kok. Wuh, emang enak sih. Cabe. Keliatannya pedes banget. Makannya cukup sebiji kan? Oke, gak pedes kok. AC-nya mati ya. Mau kuambilin anduk? Iya, boleh juga. Mulutku. Cermin dong. Hih. Gak nyangka samsek aku tuh. Tapi oke juga. Mustiku pamerin nih. Kasih like ya. Mungkin bibirku musti gitu. Lebih murah dari O+. Coba lihat. Eh, aku yang pilih ya. Kecil. Harusnya aku yang ambil. Oh, oke. Apa kamu juga ngeliat ini? Bola mata. Aku selalu pengen punya mata hijau. Kenyal banget. Dan ukurannya hampir kayak mata aku. Apa kamu jadi takut? Punyamu? Besar. Pas kayak harapanku. Bawa sini. Siap. Tara. Itu mah lebih besar dari kepalamu. Aku gak sabar pengen makan nih. Hah? Ayolah. Susah banget dikigitnya. Oh, untung punya kupas di mulut. Kenyal dan segar. Jeli anggur. Kejutan tak terduga. Suka yang lengket-tengit. Suka yang lengket-lengket nih. Hmm, enak. Besarnya pas lagi. Lebih besar belum tentu lebih baik. Huh? Ah, keubah aja cara makannya. Nah, berhasil kan? Rasa lemon. Kesukaanku. Gak usah liat-liat. Batu kertas gunting. Yang mana ya? Nah. Kayaknya kamu kalah deh. Hah, cepetan dibuka aja deh. Lumayan. Lumayan banget. Aku juga jadi pengen burger. Yum. Dagingnya lembut banget. Eh, kamu kenapa? Jangan bikin aku ngerasa bersalah deh. Pelit banget sih dia. Tapi lihat yang ku dapet. Ini dia. Sulit dipercaya. Ini sih kayak seratus burger jadi satu. Cihui. Hah? Kamu bercanda? Burgerku sayang. Kamu gak boleh makan itu sendirian. Lihat aku. Ekstra bawang. Aku suka. Enak banget. Gak adil. Oke, aku resmi kekenyangan. Satu, dua, tiga, empat. Jempolku menang. Dan punyaku? Ah, kurang beruntung. Aku pasti beruntung nih. Hei, mending daripada kecil. Ah, udah siap. Sumpit kayu. Buat siapa? Semut. Punyaku biasa banget. Aduh, ini sih kayu beneran. Gak seru. Hei, lihat kartunya. Kayaknya kita harus ambil lagi. Yang ini. Tidak. Si Yaw. Nah, kita harus ngapain nih? Ini dia jawabannya. Pernah ngeliat mie sebanyak ini. Dan aku harus makan semuanya. Eh, ini dia. Seberapa banyak isi mie ini? Dua gigitan. Jadi pengen nangis. Ya, ini emang menantang. Mienya gak bisa diambil. Aku gak ada masalah dalam hal itu. Lihat suapan raksasa itu. Pas banget. Rasanya juga sempurna. Mau pinjam punya aku. Trims, ini baru enak. Masih enak dan juga hangat. Alah, siapa juga yang butuh sumpit. Langsung masuk mulut deh. Kayu manis apa? Kombo favoritku. Terutama kalau buat dipanggang. Tuang susu sedikit. Oh, permisi. Kopi hangatnya siap kuminum. Silahkan minum. Aku mau ngaduk terus. Sampai adonannya lembut. Gah! Mesin kopinya. Mentalnya jauh banget. Ini gimana bersihinya? Panas banget. Mungkin aku malah beruntung. Mirip sama pancake goreng. Mungkin aja. Rasanya enak juga. Asik. Ambil minyaknya. Mari ubah fungsi mesin ini. Siapa sangka bisa dipakai buat masak. Pancake mini pasti seenak martabak mini. Wow, langsung ngembang. Waktunya dibalik. Mantap. Bisa dipercepat? Kami lapar. Oke, kayaknya udah mateng. Kita bikin pancake empat tingkat. Mulutku udah ngiler banget nih. Aku juga. Makasih. Ayo kita makan. Keliatannya mungkin kecil. Tapi serius, rasanya enak banget. Kalau lagi musim panas, Enaknya nyemil jagung. Vicky, makan malam yuk. Sini. Jagung rebus? Aku minta ya. Aduh, kayaknya ada masalah. Hmm, kayaknya enggak dulu deh. Nanti dokter gigiku marah-marah. Yah, kamu nggak bisa makan jagung. Gigiku masih kawatan. Kasian banget. Maaf ya. Halo, ini gimana? Enak lho. Yang pasti ini bukan jagung rebus. Hmm, masih kalah seger sama jagung rebus. Lihat tuh jagungnya Bella. Hmm, aku cuma dapet ini. Bentar, mungkin ini bisa aku pake. Sini biar aku coba. Gimana kalau aku tusuk semua jagungnya begini? Hah, jagungnya langsung kecabut. Enak. Wah, kiat ini bisa buat semuanya, kan? Hih, 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 hih. Ada yang nyangkut di gigimu tuh, Belle? Ada yang mau icip cupcake? Bagi doang satu. Buat mastiin beracun apa enggak? Bisa langsung kulahap semua? Hmm. Vicky, kamu jangan sampai lupa nafas. Vicky nggak bisa diganggu kalau lagi makan cupcake. Nyam, enak banget. Rasa manisnya juga pas. Kok ketawa-ketawa? Ada noda di wajahku. Ah, halo gula-gula. Makasih tisunya. Kenapa makan cupcake mesti berantakan? Aku punya solusinya dong. Cuma dengan begini, kamu bisa bikin sandwich cupcake. Sekarang gulanya aman di tengah. Dan rasanya tetap endes. Idemu bagus banget, Bella. Diputer. Ditaruh. Terus dimakan. Ya ampun, enak banget. Yuk, abisin. Ayo dong, belok kanan. Kau bakal kalah, Liz. Tidak. Hooray. Finish. Permenku juga finish. Masih ada satu lagi. Selamat bertanding. Ayo mulai. Siapa takut? Oke. Siapa yang mau menyerang lebih dulu? Suasananya tegang banget di sini. Aduh. Lepasin. Aku tadi ngeliat duluan. Siniin. Langkahi dulu, mayatku. Boleh aja kalau mau. Astaga ya ampun. Aku menang. Ini gak adil. Menurutku sih adil. Sekarang, aku nyemil apa dong? Ini malam minggu paling ngeselin. Coba kalau aku punya solusi. Kalau dipikir-pikir, mungkin aja. Tinggal ngeluarin sedikit kemampuan masaku. Ayo mulai. Isi mangkuk dengan soda lemon jeruk nipis. Lalu tambahkan beberapa tetes pewarna makanan. Aduk hingga merata. Yup. Aduk-duk terus. Sip. Tinggal masukin gelatin. Setelah semuanya masuk, aduk lagi agar larut. Setelah terlihat kayak gini, masukin deh ke kulkas. Ambil cetakan es batu dan tuang campurannya. Beres deh. Pasang tutupnya dan suntikan sisanya. Supaya hasilnya berbentuk kayak bola. Yap, sampai penuh. Setelah didiamkan di kulkas, bentuknya jadi kayak gini. Ini dia langkah selanjutnya. Tusuk dengan tusuk sate. Seperti jeli lollipop kecil. Aduh. Lizy pasti ngiri. Yakin permenu enak? Aku udah bikin sendiri lho. Permenku yang ini udah habis. Jangan. Uh, kulit banget sih. Kemarilah lollipop. Bikin ngiler, kan? Rasanya lebih enak lagi. Aku jago masak, pu. Ngeselin. Tukang pamer. Lapor banget. Cacing di perut itu mulai berontak. Semoga serial ini bisa bikin mereka tenang. Seriusan. Otaknya doang yang besar. Isinya kosong. Oh, ada satu lagi. Duh, yang bener aja. Aku tahu. Oh. Aku kayaknya harus belanja dulu. Kosong. Nihil. Dapet. Dua potong pizza lama. Masuk ke mulutku. Wah, kenapa keras gini? Jangan sampe gigiku ompong. Udah kayak batu. Aduh. Hei. Bisa aku pakai buat apa lagi nih ya? Mantap. Patah dong. Ibelin. Aku mau gak ngetin roti lapis dulu. Esar aneh. Ngebai banget sih. Kamu sehat, Adam? Enggak. Pizza aku keras banget. Gah. Hah? Apa? Aku baru dapet diri bagus. Airku? Pertama, aku keluarin dulu roti biasa ini. Pakai telur ya. Kalau pizza ini aku masukin ke microwave. Terus ditemenin segelas air. Pizza aku yang sekeras batu bakal empuk. Ini namanya permejaan pizza. Pasti caraku berhasil. Lihat, bentuknya udah beda. Sekarang ayo kita cicip rasanya. Ya? Ya? Mau juga. Kan rotiku udah kamu lempar. Ini enak banget. Kayak baru keluar dari kota, kan? Pintang lima. Pizza hangat. Bantau empuk. Sekarang, apa lagi yang kurang? Basta aku gak boleh ngebosnin. Piring plastik. Tadi perasaan udah beli di minimarket? Tadi perasaan udah beli di minimarket. Sofanya kok agak keras gini? Di sini ternyata. Oh, harus gimana dong sekarang? Aku udah bisa ngebayangin. Semua temanku ngambil pizza. Terus topinya berjeceran. Yuh. Mereka megang makanannya gak bener banget. Oke, jangan sampai gitu. Tapi udah gak sempat beli lagi. Kecuali aku bisa bikin piring sendiri. Aku punya banyak kotak pizza sih. Karena bagian atasnya gak kepake. Kamu bisa memotongnya susah hati. Kotak kotak ini bisa dijadiin piring. Kukurannya sempurna. Selamat makan, David. Sosis dan zaitun. Kesukaanku. Lihat, gak berantakan. Siapa pembuat pasta ini? Tentu saja aku. Lihat tuh monyetnya. Ya. Pagi dong. Ya, udah sih. Ambil aja. Nih. Hei, kira-kira dong. Kamu ngerampok ya? Berat cukup kok. Makasih. Terus aku makan apa? Tinggal dikit banget. Gak apa-apa deh. Masih sisa. Nyangkut nih. Please deh. Adam, kamu gak apa-apa. Aman kok. Tapi tanganku nyangkut. Ayo dong, lepas napa. Wah. Yes. Ngeri banget nyangkut gitu. Gimana ngambil keripiknya? Ada kertas apaan tuh? Waduh. Waktunya berkreasi nih. Kalau kertasnya dilipat memanjang, Bisa buat ngeluarin nih. Nah, kita coba dulu. Lipin kertasnya ke bawah keripik. Berhasil. Brilliant banget kan? Bener-bener jenius. Wah, itu buatku kan? Masukin lagi deh. Please deh. Cuma pengen makan enak kok. Kamu gak takut, Kev? Enggak lah. Jangan kesitu. Wow, popcornnya nyecer. Woles aja ngambilnya, bro. Baru aja kok bikin. Abis ini giliranmu. Masih bisa dimakan nih. Dapurnya selalu gelap ya? Mana popcornnya? Aha. Langsung tuang, terus balik. Aduh, kok kosong? Harus balik, bawa popcorn nih. Hah? Suara kulkas kan? Maksudnya apa ya? Ada jagung utuh. Bisa dibikin popcorn, kan? Makasih, kulkas. Kayaknya bisa dipanasi di microwave. Langsung coba aja deh. Pakai ini deh, biar gak nyecer. Oke, kita mulai. Berhasil. Wow, berhasil. Awas. Masih panas. Kayak bunyi popcorn. Bentuknya kayak apa ya? Wow, keren. Popcornnya jadi banyak banget. Kulkasnya emang oke banget. Dah, kayak bau-bau di bioskop. Nih, udah jadi. Ngeri ya sama kreativitasku. Cobain deh, bro. Perlu nyalain lampu deh. Saatnya makan siang nih. Dan menu hari ini, mie pedas. Eh, nyeruput makanan tuh gak sopan. Ayo, lihat cara makan ya, Adam. Sini, aku hub. Kok Kevin bisa pakai sumpit? Aku juga bisa. Kecil. Nih, lihat. Pakai ini. Cobain deh. Wow, perlu bantuan, Adam? Gak pernah pakai sumpit ya? Jadi beratakan gini. Akhirnya bisa ambil nih. Yap. Dikit lagi. Aduh. Susah bener. Udah, pakai garpu aja. Lebih gampang. Sialan bener kamu tuh. Wah, apa nih? Sini sedotannya. Semuanya pasti lebih mudah. Masukin sumpit ke ujung sedotan. Masukin sumpit ke ujung sedotan. Hei. Hei, sedotanku tuh. Next, tantangan berikutnya. Roller leaker? Apa itu? Kayaknya baunya menarik. Wah, teksturnya seru loh. Pasti untuk ketiak nih. Jangan. Itu buat bibirmu, Angkia. Bibirku? Oke. Ya, itu lebih masuk akal. Oke, udah kugosok di bibir nih. Eh, rasanya enak. Keren. Oke, giliranku melihat apa yang ku dapat. Oh, wow. Lihat sarang mandu segar itu. Ini pasti lezat. Saatnya membuat gigitan besar. Wah, manis banget dan enak. Apa itu? Pasti cuma hayalanku. Eh, maaf. Kurasa kamu mengambil sarang maduku. Baiklah, ini ku kembalikan, Mona Lebah. Tapi jangan sengat aku ya. Oke, seenggaknya aku nggak bisa. Sengat. Tapi dia ngambil semua sarang maduku. Oh, aku dapat kotak kecil. Bagus, ini juicy draw. Kubuka aja tutupnya. Sekarang tambahin jusnya. Hmm, ekstra segar. Enak banget, Olivia. Kamu dapet apa? Oh, kurasa anggur. Anggur. Nah, anggur cocok buat keluarga raja. Aku segera kembali. Kulihat kamu balik bawa kipas angin. Aku juga bawa ikat rambut dan tongkat. Sisipin aja ikat rambutnya. Sekarang sticknya. Masukin aja di sini. Masukin aja di sini. Ikat rambut kedua ditaruh sini. Dan kaitkan pada sticknya juga. Nah, sekarang gantung anggurnya. Taraaa! Aku siap makan. Bukuku udah siap. Tinggal nyalain kipasnya. Itu emang keren banget. Tapi aku puas dengan permenku. Lebih banyak anggur datang. Dikirin langsung ke mulutku. Sungguh mengesankan, Olivia. Berikutnya. Uh, cantiknya. Kayaknya jusnya enak nih. Kucoba dulu, ah. Rasanya, rasanya sebenernya gak begitu enak. Coba ku cicipi lagi. Oke, setelah dicoba lagi, rasanya lebih enak. Apa ya isi paket ini? Buka aja biar tahu. Wuh, permen Fruity Tuffy. Aku suka ini. Rasanya enak banget. Aku pendosaran sama yang ini. Kayak botol semprot kecil. Coba ku semprot ke dalam mulutku dan lihat apa yang terjadi. Tuh, rasanya tajam. Tapi aku suka. Astaga, kamu kenapa? Aku? Gimana dengan kamu? Aku ungu dan kamu kuning. Ini tantangan yang terburuk. Buruk! Siap buat ronde berikutnya? Iyuh! Ini nggak asli, kan? Nggak tahu juga apa harus kuambil. Kayak squishy. Aku selalu pengen bermata biru. Apa ini cocok sama wajahku? Halo, semua! Ayo buka punyamu, Juli. Gulungan permen asam. Coba lihat. Permennya gede banget. Wow! Apa aku berani ngabisin ini? Nih, tambah mata biru. Dia jadi kelihatan serem. Ini asam banget. Terus jadi manis. Ini kayak apa ya rasanya? Ayo coba aja. Hmm, itu marshmallow. Dan selai stroberi di tengahnya. Jelas bukan bola mata asli. Tapi tetap jijik kelihatannya. Oke, dikit lagi. Tapi ini enak juga sih. Dan yang paling seru, ada dua mata. Selamat makan, Hena. Wah, diseru pun sama Hena. Oke, aku ngerasa ada stroberi. Dan gak tahu kenapa. Yang ini lebih enak dari yang tadi. Permen ini terlalu besar buatku. Nih, ambil setengahnya aja. Makasih. Ayo berlomba. Satu, dua, tiga, go. Cuma mau kurapikan sedikit. Ini dia. Beres. Hena, kayaknya kamu kalah. Oh, tapi aku bisa makan cepat. Lihat? Kuakui, itu keren banget. Apa kita bisa main satu ronde lagi? Nah, yang ini baru menarik. Tapi kita harus buka dulu. Kayak ada pasir di dalamnya. Jadi teringat hari-hari cerah di pantai. Waktu kamu main di pasir, joget sepuasnya sampai matahari terbenam. Julie? Sadar, Joe. Ini butuh bantuan medis profesional. Menghubungi dokter, Hena. Ada pasien kurang liburan. Bisa tepuk punggungnya biar sadar. Dengan ini, tentu bisa. Bertahanlah, Julie. Aku datang. Uh, apa yang terjadi? Eh, maaf ya. Yaudah, aku buka aja. Dan siap masuk mulut. Sudah mulai meletup-letup. Kamu dengar? Pasti terasa menggelitik lidah. Lihat ini. Kayak ada pesta di dalam. Keren banget. Saatnya mengisi ulang. Isi lagi. Kali ini lebih berisik. Aku boleh ikut main. Suntikan asam datang. Gimana? Kan emang udah meletup-letup. Rasanya unik banget. Tapi lidahku udah agak capek. Coba lihat, Hena dapet apa. Itu permain selai ya. Kayaknya enak banget. Tapi harus kusuntik dulu. Itu kayak selai asam. Keluarlah. Nyam. Buatnya imbangin rasa manis nih. Ayo dicoba. Terus kamu bisa ngerasain gulanya. Hmm, ini enak. Terasa manis dan segar di lidah. Cukup makan satu aja. Kita akan makan sepiring penuh, Beb. Semua harus makan ini. Oh, kelezatan manis dan asam. Aku gak mau kelezatan ini berakhir. Ini pasti menggelitik lidah. Ya ampun. Itu banyak banget, Jul. Mau kamu habisin semuanya? Itu baru makan permen. Ya ampun. Buru-buru amat. Waktunya kita lihat yang berikutnya. Oh, ada es krim koni nih. Seru. Aku penasaran ini permen apaan. Aku bakal ceritahu. Kayaknya kamu bukan detektif yang jago. Bagian ini kok agak aneh ya. Lihat apa yang terjadi kalau kamu putar. Wow, keren banget penyamu bisa kayak gitu. Mari kita coba rasanya. Seenak kelihatannya enggak. Lidahmu, warnanya berubah. Oh, aku juga harus coba punya aku. Jelinnya cantik banget. Ini dia bagianku. Lihat deh, lidahku jadi miru. Kita tukeran yuk. Lihat hasilnya gimana. Hmm, warna merah punyamu enak banget. Berhasil. Lidah kita berubah warna. Ini permainnya kelihatan aneh. Banget. Lihat dari deket. Ini babi. Tapi aku enggak terlalu yakin kita harus apain permainnya. Mungkin kalau aku pencan di sini. Oh, lihat. Mending dicobain. Hmm. Wow. Hih. Aku berhasil nyobain duluan. Dia pikir dia sepintar itu. Tapi aku juga punya kekuatan. Serangan sempurna. Pas banget di pipi. Aku dapat permain bubuk. Mari dituang dan kita mulai cicipin. Wow. Bentuknya menarik juga. Penasaran deh sama rasanya. Dimulai dari yang di ujung jari ini. Mari kita coba. Hmm. Lumayan. Gak punya aku semprotan. Baunya sih enak. Semoga rasanya juga. Yeah. Eh, bentar. Pinjem punyamu deh. Aku punya eksperimen nih. Baiklah. Permain bubuknya masuk ke mulutku. Sekarang tambahkan semprotannya. Wow. Baiklah. Giliranku nyobain kombinasinya. Sekarang semprot-semprot. Tantangan seru. Apa yang McMahon tinha? Tentangan seru. Hahaha. selamat menikmati selamat menikmati